Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang Ecurate Lite. Nah, jadi Ecurate Lite ini merupakan aplikasi dari Ecurate Online juga, tetapi khusus untuk dioperasikan atau digunakan lewat handphone atau smartphone. Oke, jadi kita akan memulai menggunakan Ecurate Lite. Nah, jadi Ecurate Lite itu apa? Jadi Ecurate Lite itu merupakan aplikasi bisnis akuntansi mobile. Yang bisa diakses melalui smartphone Android ya. Dan merupakan versi Lite dari Ecurate Online. Nah, jadi Ecurate Online itu yang versi besarnya, mau istilahnya begitu, versi utamanya. Tetapi ini adalah versi Lite atau versi ringan. Nah, sehingga Ecurate Lite itu tampil dengan lebih simple. Nah, jadi kalau kita lihat tampilan menunya yang simple ya. Ringan namun tetap fungsional atau tetap berfungsi sebagaimana yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, hal ini tentunya akan memudahkan bagi pelaku bisnis dalam mengelola serta memonitor usahanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, fitur lainnya yang tersedia dari Ecurate Lite, selain, nah kalau kita lihat di sini penjualan, pembelian, nah di sini juga kita bisa cari barang ya. Nah, dengan barcode scanner. Jadi, misalnya kita klik stok barang, nah ini kita bisa mencari dengan barcode scanner. Kemudian mengelola stok barang, nah ini kita bisa mengelola stok barang. Kemudian kita bisa cetak struk melalui email maupun WhatsApp. Nah, jadi begitu kita melakukan penjualan, kita bisa melakukan cetak struk melalui email maupun WhatsApp. Kemudian mencatat biaya-biaya pengeluaran, nah di sini ada biaya, jadi kita bisa mencatat biaya-biaya dan pengeluarannya. Kemudian ada laporan analisa penjualan ya, seperti itu kita bisa lihat analisa penjualannya. Kemudian informasi jatuh tempo, hutang, piutang, dan lain-lain, ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi informasi jatuh tempo hutang, jatuh tempo piutang. Kemudian laporan keuangan serta laporan pendukung lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat di laporan ini, ada laporan keuangan laba rugi, neraca, proyek, penjualan biaya, produk paling laris, ya. Dan laporan lainnya, misalnya pindah produk, retur penjualan, ya, cabang, cek stok, pelanggan, dan lain-lain. Nah, ini analisanya ya, dashboardnya. Nah, nanti kita akan mulai untuk menggunakan Accurate Lite, ya. Kita akan belajar secara step by step.